Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Mifta TV Official Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mereview CRF150L ya Untuk seperti bodi standar Seperti bodi supermoto ya Bagi kalian Cocok banget bagi kalian masih sekolah Ataupun budget Yang miring Pengen motor modifikasi Seperti supermoto Yuk langsung saja kita review Yang pertama di segiban Untuk CRF150L Kita sudah ganti ya Menggunakan ban maxis Ukurannya ini 110 untuk ban depannya Kali 70 kali ring 17 Yang pertama kita harus ganti adalah ban Yang kedua untuk velg Velg ini kita ganti ya Dari standarnya diameternya 21 Kita ganti pakai ring 17 Yang kedua di slayboard Slayboardnya sudah kita ganti Dari standar Sudah ganti kita supermoto Kurang lebih harganya 150.000 rupiah Yang kedua untuk Untuk lengan nayun Nah ini untuk pengamannya Sudah kita ganti ya Menggunakan proteper Ini untuk bisa diganti Untuk tidak Sesuai kita sendiri ya Kayak gitu Di segi Ban belakang ya Kita sudah ganti Dengan ban maxis ya Kurang lebih harganya Dari standar 350.000 rupiah Untuk ban depannya Di 200 Belakang 350.000 rupiah Sudah kita ganti juga Untuk diameternya ini Cocok banget Tidak terlalu tinggi Dan juga Tidak terlalu pendek Ya lor Kayak gitu Cocok banget Buat sehari-hari lah Pokoknya Untuk peleknya Kita sudah ganti juga Untuk diameternya Tidak terlalu pendekernya Tidak terlalu pendekernya Dan juga Untuk Suspensi belakang Kita masih standar Ya lor Nah ini kita lihat Sama Masih standar Nah terus Kenal potnya Kenal pot ini Juga kita Masih standar Sama CRF 150L Kita sudah ganti Di sliver belakang Sliver belakangnya Sudah kita ganti Seperti sliver minimalis Untuk CRF Untuk yang Minimalis ini Lebih trendy Dan juga lebih keren Untuk Mesinnya Mesin CRF 150L ini Sudah dilengkapi Dengan mesin PGM F1 Atau FI Ataupun Mesin injeksi Yang kapasitasnya 150 cc Dengan 5 Persneleng 5 kecepatan Gigi 1 Dan juga Untuk kerennya lagi CRF 150L ini Sudah dilengkapi Dengan teknologi SOHC Satu silinder Jadi Empat langkah Dua kartop Kayak gitu Pembakarannya Sudah dilengkapi Dengan FI Atau sistem injeksi Sangat irit banget Bagi Cetak banget Bagi kalian yang suka Turing Nah untuk Bodinya Karena Kenapa saya pilih CRF 150L Karena bodinya Sangat keren Dan juga untuk Keker Melegok Bahasa ngawin Seperti itu Dan juga untuk Daya maksimumnya Hingga 9,51 KWH Di RPM 8000RPM Keren banget Untuk pedalnya Sudah dilengkapi Dengan pedal elektrik Nah Kayak gitu Lur Yuk langsung Kita coba Aja Untuk Mesinnya Yuk kita Nyalain Nah ini Untuk Apa itu Analognya Sudah dilengkapi Dengan Analog CRF 150L Bagi kalian Yang pengen Supermoto Daripada Motor-motor Saya Nggak Masih ya Bilih CRF 150L Karena Untuk Bodinya Sangat keren Sangat mewah Sekali Lur Dan juga Melekok Ya Toro Bahasa ngawi Ini melekok Sekali Cocok banget Bagi kalian Yang suka Fakboy Fakboy Wajib beli CRF 150L Yuk kita Untuk Tes review Drive-nya Yuk Yuk mari kita Untuk menyobain Ya Kekuatan Dan Seperti apa Kekuatan CRF 150L Yuk Come on Yang pertama Kita harus safety Kita pakai helm Dulu C'mon Kenapannya Kita masih Standar Ya Yuk Yuk rasanya mantap keren sekali lor untuk CRF150L nya di perseleng satu gigi rendah ataupun gigi atas itu sangat enak ya cocok banget bagi kalian pokoknya wajib punya CRF150L kayak gitu lor sekian ya untuk review CRF150L nya bagi cocok banget bagi kalian yang masih sekolah ataupun bajet miring dan jangan lupa ya like, subscribe Minta TV Opsia kalau kalian suka video ini jangan share ke teman-teman terima kasih sudah menonton